Intro Setelah kita mengetahui asal-usul Titan pertama yaitu Ymir yang jatuh di dalam sebuah pohon Kini kita juga tahu bagaimana asal-usul ke sembilan Titan itu ada Dan bagaimana cara kekuatan Titan Ymir terpecah menjadi sembilan Tapi dari sejarah yang ada, sepertinya kita masih dibuat penasaran dan masih bingung Apa yang membuat sembilan Titan bisa diwarisi dan kenapa hanya ada sembilan Titan Semuanya akan kami bahas secara tuntas dalam video ini Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Jadi mulanya setelah kematian Ymir yang memiliki kekuatan Titan pertama Kekuatan itu bisa diwariskan dan yang akan mewarisinya adalah anaknya sendiri Yaitu Maria, Rose, dan Sina Raja Fritz yang haus akan kekuasaan dan kekuatan takut kehilangan senjata perang mereka yaitu Titan Untuk itulah, setelah kematian Ymir, ia memaksa ketiga putrinya untuk memakan tubuh Ymir Agar kekuatan itu terwariskan dan tetap ada di suku Eldia Tapi timbul pertanyaan disini, bagaimana Raja Fritz tahu kalau dengan memakan tubuh Ymir Maka ketiga putrinya juga bisa memiliki kekuatan Titan Nah, dari apa yang kami lihat, kalau suku Eldia itu memiliki kepribadian yang sangat brutal dan keji Mereka bahkan mempekerjakan budak untuk membangun kerajaannya Jadi dari apa yang kami tangkap, kalau dahulu kala ada sebuah mitos atau kepercayaan Kalau ingin memiliki kekuatan seperti Serigala, maka makanlah Serigala Atau ingin memiliki kekuatan beruang, maka makanlah beruang Dan kepercayaan ini juga dimiliki oleh suku Eldia Yang dimana mereka percaya kalau dengan memakan tubuh Ymir Maka mereka juga akan memiliki kekuatan Titan seperti Ymir Kemudian dari situlah akhirnya ketiga anaknya Maria, Rose, dan Sina dipaksa memakan tubuh Ymir Agar kekuatan Titan itu tidak hilang Tapi dari sini timbul lagi pertanyaan Apakah hanya mereka bertiga saja yang memakan tubuh Ymir? Ada dua versi menurut kami yang terjadi pada scene ini Pertama, kesembilan orang yang ada di ruangan itu Seperti yang ditujukan pada ending season 2-nya Kecuali Raja Fritz telah memakan bagian tubuh dari Ymir yang telah dimutilasi Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau dari sinilah asal-muasal dari kesembilan Titan itu ada Dan entah Titan apa yang diwarisi Maria, Rose, dan Sina Mungkin salah satunya adalah Titan koordinat yaitu keturunan kerajaan Dan dari sini kita tahu kalau seharusnya dari kesembilan Titan memiliki tiga keturunan kerajaan Yang memiliki darah kerajaan Karena Maria, Rose, dan Sina adalah keturunan langsung dari darah kerajaan Menurut kami, sudah pasti itu adalah keturunan Fritz yang mewarisi Titan koordinat secara turun-temurun Lalu dua sisanya siapa? Nah, menurut kami, mungkin itu adalah pewaris Jauh Titan Karena ini dibuktikan kalau Ymir pernah memasuki dunia kematian walaupun ia bukan keturunan langsung dari darah kerajaan Dan ini juga membuktikan kalau Porco bisa mengakses singatan Renner walaupun ia bukan keturunan Fritz Seperti Historia ataupun Frida Lalu satunya, menurut kami mungkin salah satunya dari dua Titan ini Antara Etek Titan dan Female Titan Ya, dari dua Titan ini memiliki karakteristik yang sama dengan memiliki darah kerajaan Yaitu sama-sama bisa mengakses singatan Sebagai contoh, Etek Titan bisa mengakses singatan pewaris selanjutnya Dan yang masih menjadi misteri adalah Female Titan milik Annie Karena perannya sangat penting hingga menutup dirinya di dalam kristal Dan enam Titan lainnya sudah dipastikan bukan dari keturunan Raja Fritz Alias tidak memiliki darah kerajaan Dan dari versi ini, kita juga tahu kalau bukan hanya keturunan Fritz Atau Bang Sail dia saja yang bisa mewarisi kekuatan Titan dari Ymir Tapi juga ras lain seperti Marley maupun Akerman Oke, itu untuk versi pertamanya Untuk versi keduanya, kami juga cukup yakin yang akan terjadi sebenarnya adalah seperti ini Jadi mulanya kan Maria, Rose, dan Sina memakan tubuh Ymir Untuk mewarisi kekuatan Titannya Dari apa yang diperlihatkan? Sepertinya hanya mereka bertiga saja yang memakan tubuh tersebut Dan orang-orang yang di belakang termaksud Raja Fritz hanya menonton saja Jadi hanya tiga orang saja Dan jelas mulai dari sini, satu orang itu memiliki tiga kekuatan Titan masing-masing Entah Maria mempunyai Tech Titan, Titan Koordinat, dan Warhammer Dan Rose memiliki Jauh Titan, Kar Titan, dan Female Titan Atau mungkin Sina yang memiliki Beast Titan, Armor Titan, dan Kolosal Titan Ya, siapapun bisa memiliki tiga kekuatan dalam satu tubuh Walaupun kita tidak tahu siapa yang mewarisinya dan Titan apa yang mereka warisi Dan setelah usia ketiga putri Ymir ini mencapai 13 tahun setelah memakan tubuh ibunya Ia akan melakukan hal yang sama sepertinya diperintahkan ayahnya atau Raja Fritz dulu Yaitu biarkan anak cucuku memakan tubuh kalian sama seperti kalian dulu memakan tubuh ibu kalian Agar kekuatan itu terus terwariskan Dan hal itu pun dilakukan Dan kita anggap saja masing-masing dari mereka memiliki tiga anak Yaitu Maria memiliki tiga anak begitu pula dengan Rose dan Sina Jadi ketiga anak mereka ini akan memakan tubuh ibu mereka sendiri Jadi Maria akan dimakan oleh ketiga anaknya sendiri Begitu juga yang terjadi pada Rose dan Sina Jadi total semuanya adalah sembilan anak Dan yang berarti sembilan Titan Dan itulah awal mula terciptanya ke sembilan Titan yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda hingga sekarang Dan yang jadi pertanyaan apakah sembilan anak dari Maria, Rose dan Sina ini Yang telah mewarisi kekuatan Titan akan melakukan hal yang sama sepertinya dilakukan ibunya dulu Dan arahan Raja Fritz Ya tentu saja Tapi dari sini muncul berbagai asumsi lagi Pertama bisa saja saat itu anak Maria sebut saja pewaris setek Titan Dimakan oleh ketiga anaknya juga Namun yang mendapatkan kekuatan Titan hanya satu anak saja Begitu pula yang terjadi pada anak Rose dan Sina yang dimakan oleh anak-anak mereka Masing-masing dari mereka hanya memiliki satu pewaris saja yang bisa memiliki kekuatan Titan Dan itulah asal-usul kenapa hanya ada sembilan Titan yang memiliki kekuatan spesial Bukan 10, 11 atau lebih dari itu Tapi dari sini juga timbul jawaban Dan itu adalah jawaban kenapa Minless Titan atau Titan biasa terlahir Kemungkinan cucu dari Maria, Rose dan Sina yang memakan tubuh ibu mereka Seperti yang kami bahas di atas Kalau hanya dari ketiga anak hanya satu saja yang mewarisinya Yang kemungkinan besar dua anak sisanya menjadi Titan liar atau tidak memiliki akal Dengan kata lain ia gagal atau tidak mendapatkan kekuatan Titan dari kesembilan Titan Mungkin dua anak ini memakan anggota tubuh yang memiliki cairan tulang belakang Yang hanya cairan bukan daging atau inti seperti tulang Dan dari situlah asal-masal Titan liar itu tercipta Lalu kenapa Marley bisa memiliki serum pengubah Titan liar? Nah inilah jawabannya Ia mengikuti sejarah yang ada Yaitu mengambil cairan tulang belakang dari kesembilan Titan Seperti Seke dan mengubah mereka para bangsa Eldia untuk menjadi Titan Dan itu baru terjadi setelah Carl Fritz, Raja Eldia ke-145 kabur ke Pulau Paradis Sehingga Marley mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari tubuh dari kesembilan Titan Karena saat itu mereka mempunyai tujuh Titan Jadi kesimpulannya dari versi kedua ini Bahwa hanya keturunan Ymir sajalah yang mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi Titan Bukan ras lain seperti Marley maupun Hizuru Jadi sekali lagi hanya keturunan Ymir yang bermula dari Maria, Rose, dan Sina Hingga selama 2000 tahun ini membentuk koloni yang semakin memperbanyak ras Eldia di muka bumi ini Jika setiap keturunan Ymir sebut saja Maria melahirkan tiga anak dan begitu juga dengan keturunannya Maka kalikan saja tiga kali 2000 tahun Maka jumlah ras Eldia atau keturunan Ymir yang ada sampai saat ini kurang lebih 6000 jiwa Lalu kemana suku Eldia yang asli yang mempunyai kepribadian keji seperti Raja Fritz? Nah menurut kami mereka itu sudah tidak ada alias mati Mereka para suku Eldia asli pastinya akan menikah dengan keturunan Ymir Sehingga darah Eldia mereka bercampur dan pada akhirnya suku Eldia asli sudah menghilang Jadi itulah mengapa hingga sekarang kita lebih mengenal mereka sebagai keturunan Ymir Yang bisa diubah menjadi Titan Bukan sebagai Eldia sejati Karena pada dasarnya hanya keturunan Ymir saja yang bisa diubah menjadi Titan Karena harus melalui pewarisan darahnya Jadi walaupun serum Titan itu disentihkan kepada Marley maupun Eldia sejati seperti Raja Fritz dulu Maka hal itu tidak bisa mengubahnya menjadi Titan Lalu kenapa sih harus keturunan Ymir yang bisa berubah menjadi Titan? Nah seperti yang kami bahas sebelumnya Kalau makhluk tulang belakang itu seperti parasit atau makhluk Yang membuat tinangnya semakin kuat dan selalu bisa menyembuhkan diri Dan dari sini kita tahu bahwa makhluk tersebut sudah mengenal tubuh Ymir Dan mengenal darah Ymir Sehingga jikapun Ymir mempunyai keturunan Maka makhluk tersebut mengenali inang yang ia tinggali Dan beranggapan kalau itu adalah Ymir Tapi jika bukan keturunan Ymir yang memakan tubuh tersebut Maka makhluk ini susah untuk beradaptasi Dan akhirnya tidak terjadi apa-apa Karena tidak mengenali tubuh inangnya Alias ia tahu bahwa orang ini bukan Ymir atau keturunan Ymir Oke sebelum penutup ada satu hal yang menjadi pertanyaan Kenapa saat itu hanya 8 Titan saja yang diperlihatkan? Kemana satu Titannya? Menurut kami jawabannya cukup simpel Yang tidak ada di sana adalah Titan Koordinat Dan Titan Koordinat memiliki pewaris dari keturunan kerajaan Dan tentu saja untuk apa Raja ikut menginvasi negara lain Karena pada dasarnya kekuatan Titan Koordinat itu hanya memerintah Titan lainnya saja Bukan untuk maju ke medan perang Sebagai bukti saja Etek Titan mampu menang dengan mudah saat melawan Titan Koordinat milik Frida Reis Oke mungkin itu saja yang perlu dibahas pada video kali ini Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Terima kasih telah menonton!